Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sobat kebun semua Bertemu kembali dengan kami Di vlog kebun flora Hari ini Kita akan sharing Dan berbagi informasi sedikit Tentang Si cantik dan eksotis ini Kriptan tus Oke Kita sedikit berbagi informasi Yang kebetulan kita tahu Yaitu Tentang taksonomi kriptan tus Ini sendiri Kriptan tus ini berhasil dari Bahasa Yunani Yaitu dari kata Kriptos dan antos Kriptos itu sendiri Berarti tersembunyi Sedangkan antos berarti Bunga Jadi kriptan tus ini sendiri adalah Bunga yang tersembunyi Diberikan nama oleh Salah satu botani jepang Eh botani jerman Asal jerman Asal jerman Bernama Kots Pada tahun 1830-an Mungkin Kenapa diberi nama Kriptan tus ini Dia mungkin suka tersembunyi Di setelah-setelah tanaman lain Gitu Jadi diberilah nama bunga Yang tersembunyi Tanaman kriptan tus ini sendiri Adalah tanaman endemik Dari Amerika Latin Terutama di Brazil Di hutan-hutan Brazil Ukuran daunnya sendiri Berukuran dari 5 sampai 30 cm Dia rata-rata berbentuk roset Ya sobat Kemudian Di pinggiran daunnya ini Bergelombang Ya bergelombang ya Ini Bisa sobat lihat sendiri Dia bergelombang Jenisnya sangat banyak Gitu loh Dan Penyiramannya pun Tidak sulit Penyiramannya itu Seminggu bisa 2 kali Atau jika medianya kering Bisa dilakukan lebih sering Medianya juga pakai media poros Kriptan tus ini gak rewel lah Ini kenapa ada yang di dalam pot Dan kenapa ada yang di tanah Karena Saya juga menjadikan kriptan tus ini Beberapa jenisnya ini Untuk sebagai tanaman indoor Ini Jadi tanaman indoor Dia toleran terhadap sendar matahari Dan kondisi lingkungan yang ada Makanya saya bilang Kriptan tus ini sekarang banyak dicari oleh Para desain interior Untuk dijadikan bunga Tanaman indoor Menghias indoor Ada pun Kenapa saya di luar ya Karena saya juga ingin berbagi Sedikit tentang kriptan tus saya Yang saya tanam di tanah Beberapa kriptan tus yang ada Di kebun flora ini sendiri Jenisnya Ada gypsy rose Si cantik ini Bentuknya hijau Pinggirannya kuning Kemudian ada Ruby star Ada Pink star light Ada Earth star Yang saya tanam di tanah ini Kemudian ada Elaine Dan ada Kelas Zonatus Ada Zonatus Zebrino Zonatus Fifty shade Of grey Ada Ya Beberapa yang saya juga tidak tahu namanya Oke Jika teman-teman juga ada informasi tentang kriptan tus ini sendiri Silahkan komen di Di komentar Dan saya minta bantuan Dan saya minta bantuannya untuk subscribe channel kita ini Sehingga Kita lebih semangat untuk membuat vlog-vlog Berbagi informasi tentang flora-flora yang ada di sekitar kita Baiklah sekian teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton